Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua ya Tetap semangat, sehat, dan sukses selalu buat kalian ya Kemudian pada materi teknik jaringan berbasis luas kali ini Bapak ingin menyampaikan materi yaitu yang bagian D jenis enkapsulasi wide area network Ya, perhatikan materinya sampai selesai Enkapsulasi adalah suatu proses menambahkan header dan trailer pada sebuah data Jadi secara sederhana, ia juga bisa diartikan sebagai proses pemakitan data Ketika saat sebuah host mengirimkan data ke alat lain Ia akan melalui proses enkapsulasi Data itu akan dibungkus dengan informasi protokol di tiap layer Dan model OC Tiap layer hanya berkomunikasi dengan layer yang sama pada alat penerima Untuk melakukan interaksi, layer-layer tersebut menggunakan PDU Atau protokol data unit yang menyimpan informasi pengontrol Dan kemudian ditambahkan ke data di masing-masing layer Mereka biasanya menempel pada header di depan field data Namun terkadang bisa ditemui di belakang Enkapsulasi terjadi saat protokol yang ada di layer terendah Menerima data dari protokol yang berada di layer lebih tinggi Dan meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol tersebut Proses itu bersifat transparan Maksudnya, suatu layer tidak perlu mengetahui jumlah layer lain Yang ada di atas ataupun di bawahnya Mereka hanya mengerjakan tugasnya masing-masing Pada pengirim, tugasnya yaitu menerima data dari layer teratas Lalu mengolahnya sesuai dengan fungsi protokol Selanjutnya, baru menambahkan header Serta meneruskan ke lapisan di bawahnya Sedangkan pada penerima, tugas tersebut ialah menerima data dari layer terbawah Kemudian mengolahnya sesuai fungsi protokol sebelum melepaskan header Dan melanjutkan ke layer teratas Dari situ, header dan data di layer sebelumnya akan dianggap sebagai data baru yang kemudian diberi header Encapsulasi pada WAN ada dua yaitu HDLC atau The High Level Data Link Control dan Triple V atau Point-to-Point Protocol Yang pertama adalah The High Level Data Link Control Protocol atau HDLC Adalah enkapsulasi default yang digunakan pada antarmuka serial sinkron dari router Cisco Kalian ingat bahwa antarmuka serial sinkron memerlukan perangkat clocking eksternal Seperti CSO, DSO dalam rangka sinkronisasi pengiriman data dan penerimaan data HDLC merupakan superset dari Synchronous Data Link Control atau SDLC protokol Yang awalnya dikembangkan oleh IBM yang digunakan dalam lingkungan SNA HDLC adalah protokol lapisan data link yang digunakan untuk membungkus dan mengirimkan paket-paket di atas link point-to-point Ini menangani transfer data di full duplex serta fungsi-fungsi manajemen link Sebagai standar OC, banyak vendor mengimplementasikan protokol HDLC dalam peralatan mereka Implementasi ini biasanya tidak interoperable Alasannya adalah bahwa ketika format frame HDLC didefinisikan Tidak termasuk lapangan untuk mengidentifikasi protokol lapisan jaringan itu framing Dengan demikian, versi OC dari HDLC mengansumsikan bahwa link menggunakan HDLC hanya menjalankan protokol jaringan single layer seperti IP Tentu saja banyak jaringan menjalankan IP, IPX dan lainnya layer 3 protokol secara simultan Hal ini telah membuat vendor termasuk SISCO untuk mengimplementasikan HDLC menggunakan frame format proprietary Yang meliputi bidang kode jenis sehingga memungkinkan jaringan lapisan protokol dalam bingkai untuk diidentifikasi Karena enkapsulasi HDLC adalah metode standar untuk antar muka serial sinkron pada router SISCO Berarti tidak memerlukan konfigurasi eksplisit Jenis enkapsulasi WAN yang kedua adalah point to point protokol atau sering disingkat menjadi triple P Adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada WAN Protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan data link Dan dikembangkan pada awal tahun 90-an sebagai respon terhadap masalah-masalah yang terjadi pada Protokol serial line internet protokol atau SLIP Yang hanya mendukung pengalamatan IP statis kepada para kliennya Dibandingkan dengan pendahulunya yaitu SLIP Triple P jauh lebih baik Mengingat kerja protokol ini lebih cepat menawarkan koreksi kesalahan dan Negoisasi sesi secara dinamis tanpa adanya intervensi dari pengguna Selain itu protokol ini juga mendukung banyak protokol-protokol jaringan secara simultan Point to point protokol atau triple P awalnya muncul sebagai sebuah protokol enkapsulasi Untuk mengangkut lalu lintas IP over to point link titik Triple P juga memberikan sebuah standar untuk tugas dan pengelolaan alamat IP Unsinkron dan enkapsulasi sinkron bit oriented Protokol jaringan multiplexing Konfigurasi link Link pengujian kualitas Deteksi kesalahan Dan pilihan negosiasi untuk kemampuan seperti layer jaringan alamat negosiasi Dan negosiasi data kompresi Triple P mendukung fungsi yang tadi Bapak sebutkan Dengan menyediakan yang namanya Extensible link control protocol atau disingkat LCP Dan keluarga jaringan control protocol atau disingkat NGPS Untuk menegosiasikan parameter konfigurasi opsional dan fasilitas Selain IP Triple P mendukung protokol lainnya Termasuk novel IPX Dan DECnet Nah anakku sekalian Walaupun memang ini materinya teori ya Mau gak mau ini harus kalian Perhatikan ya Karena ini masalah Dasar sebagai kalian Mengawali ya Mengawali untuk belajar Jaringan 1 Bapak lanjutkan ya Komponen triple P Menyediakan metode untuk transmisi datagram lebih link point to point serial Triple P Terdiri dari tiga macam komponen utama Yaitu Sebuah metode untuk encapsulating data grams atas link serial Triple P menggunakan tingkat tinggi data link control Atau HDLC Protokol Sebagai dasar untuk encapsulating data grams lebih link point to point Sebuah LCP Atau LCP Extensible Untuk membangun Mengkonfigurasi Dan menguji koneksi data link Sebuah keluarga NCP Untuk menetapkan dan mengkonfigurasi protokol jaringan lapisan yang berbeda Triple P ini dirancang untuk memungkinkan penggunaan secara simultan beberapa protokol lapisan jaringan Nah untuk anak-anakku sekalian Sampai disini dulu Materi yang Bapak sampaikan Ya memang jenuh ya Tetapi bagaimana lagi Situasi kondisinya seperti ini Materinya juga masih teori Jadi Mau tidak mau harus kamu simak dengan Bapak peringan tugas-tugas yang tidak terlalu berat Sampai jumpa lagi Di materi berikutnya Sehat Sukses selalu untuk kalian Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!